Sebuah video merekam aksi penganiayaan terhadap seorang bocah perempuan di Cilincing, Jakarta Utara, viral di media sosial. Dalam video yang beredar, korban hanya tertunduk lesu dan tak berdaya. Kini dua orang pelaku berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Dalam video yang beredar, korban dianyanya remaja perempuan di dalam sebuah kamar. Korban yang tak berdaya hanya tertunduk lesu saat pelaku membentak dengan kata-kata kasar. Tidak hanya di situ, pelaku juga menampar wajah korban hingga berkali-kali. Bahkan, pelaku terlihat mencekik dan menendang korban yang tidak berdaya akan aksi penganiayaan tersebut. Terkait hal tersebut, Kapolres Metro Jakarta Utara Komis Polguruh Arief Darmawan membenarkan adanya penganiayaan yang terjadi dalam kamar tersebut. Guru menyebut penganiayaan tersebut dilakukan kepada korban berinisial F12 tahun pada Sabtu 4 Desember 2021. Menurutnya penganiayaan dilakukan dua orang remaja perempuan berinisial S dan R yang merupakan teman korban. Selesai video tersebut viral, kedua pelaku akhirnya ditangkap pada Minggu 26 Desember 2021, sekirap pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari pengakuan pelaku, hal itu dilakukan lantara dirinya kesal, disebut sudah tak perawan. Kasus tersebut kini ditangani unit pelayanan perempuan dan anak atau PPA Polres Metro Jakarta Utara. Sementara itu, korban saat ini masih dalam tahap pemulihan. Gabungan dari unit S-MOP, kemudian Jatan Ras, kemudian S-MOP Jakarta Utara telah mengamankan dua orang yang dibuka pelaku kekerasan terhadap anak sesuai dengan Undang-Undang No.PK 5 tahun 2014, perubahan Undang-Undang No.PK 3 tahun 2002 tentang perlindungan anak, tentang kekerasan terhadap anak. Kemudian TKP-nya ada di GG Salon, Sukapura, Cing-Cing, Jakarta Utara. Pelapor atas nama, tidak saya sebutkan namanya ya, saya sebutkan ini misalnya pelapornya, kemudian korbannya, ini anak di bawah, anak usia 12 tahun, saya sebut saja F, kemudian waktu kejadian hari Sabtu, tanggal 4 Desember, sekitar pukul tengah 4 sore, 15.30 sore, kemudian waktu penangkapan, minggu tanggal 26 Desember, 2 pukul 21, pelaku ada dua yaitu S dan R, ya S, perempuan, tidak sekolah, tinggal di Capung, Jakarta Timur, kemudian R, perempuan, pelajar, tinggal di daerah Rawah Indah, Sukapura, Cing-Cing, Jawa, kemudian pemilik TKP, atas nama A, bareng bukti rekaman video yang terpiral kemarin. Terima kasih telah menonton!